Intro Sebelum heboh dinikahi pengusaha muda yang sekaligus mantan kekasih Luna Maya, Reino Barak, Syahrini sudah dikenal publik sebagai pribadi yang gemar berpenampilan glamour. Rupanya gaya glamour Syahrini tak hanya tercermin dari cara berpakaiannya saja, namun juga pada desain kediamannya di dua kota yakni Bogor dan Jakarta. Dikutip dari Nova dalam artikel berjudul, Berinterior Serba Emas dan Garasi Tembus Pandang Rumah Syahrini Mewah Baktistana, selain dari hasil kerja keras, kekayaan yang dimiliki oleh Syahrini juga warisan dari almarhum sang ayah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu, dan mengaktifkan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita lainnya dari kami. Oke, kita lanjut. Saking mewahnya, rumah Syahrini yang ada di Bogor ini sampai berlapis emas di beberapa perabotannya. Rumah berinterior Serba Putih, rumah masa kecil Syahrini ini didominasi warna coklat muda dan emas. Baru menapaki ruang tamu, dominasi keemasan mengukurkan kemewahan rumah Syahrini. Tak hanya itu uci antik serta lampu-lampu gantung kristal menjadi elemen dekoratif yang api. Tak kalah mewah, rumah Syahrini yang berada di Jakarta mengadopsi gaya Eropa klasik dengan didominasi nuansa putih. Selain itu, penampakan dalam rumah Syahrini di Jakarta juga tampak asri dan sejuk, detambah taman dan kolam renang yang berada tepat di depan pendopo. Garasi mobil di kediaman Syahrini rupanya tembus pandang sehingga terlihat kioleksi mobil mewahnya yang berjejer. Piranti piring di rumah Syahrini bahkan bermerek Hermes dengan harga Rp 5,7 juta. Banyak publik merasa heran dengan wujud mahar Rp 40 miliar yang diberikan Reino Barat untuk Syahrini berwujud seperti apa. Hal ini seperti yang disampaikan Hans Figoro, ahli berlian ketika mengamati perhiasan yang digunakan Syahrini saat jumpa park. Total semuanya ya, bukan cuman berliannya ya, total semua ini, cincin Syahrini, bisa sekitar Rp 5 miliar 10 miliar, kata Hans Figoro dikutip dari tayangan Silep pada tanggal 14 Maret tahun 2019. Kemudian Hans menyoroti gelang yang dikenakan mantan teman duet Anang Hermansyah itu. Hans mengatakan, Syahrini kerap menggunakan perhiasan model klasik. Ini ada gelang, ini gelangnya Syahrini yang waktu dia pakai preskot. Nah ini Syahrini tetap memilih berlian yang modelnya klasik. Jadi, Syahrini itu selalu memiliki perhiasan yang model klasik, ujarnya. Syahrini pun mengenakan kalung berlian berbentuk oval. Menurut Hans, kalung yang gunakan Syahrini merupakan berlian untuk yang disebut sebagai berlian terbaik di dunia. Ini adalah kalung, kalung ini kita lihat dia pakainya oval, kemudian yang di kalungnya itu pakai yang round, yang bulat-bulat. Karena tidak ada pecahan diamond sama sekali dan full berlian sampai lingkar belakangnya, jelas Hans. Hans Figoro menduga total semua perhiasan Syahrini saat jumpa per bisa dibanderol seharga Rp 40 miliar. Artinya, Reino Barak memberikan satu set perhiasan berlian sebagai mahar Syahrini sama seperi memberi uang senilai Rp 40 miliar. Kalau menyatukan antara kalung dan anting itu nggak mudah sebenarnya. Nah ini, anting, namanya diamond oval. Totalnya, kalau ditaksir bisa Rp 30-40 miliar sih, semua perhiasan yang dipakai Syahrini, pukas. Menanggapi hal tersebut, Syahrini mengatakan, mahar yang diberikan sang suami merupakan bentuk harga diri seorang perempuan. Mahar pilihan suami, mahar itu kan harga diri wanita. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharap kepada istrinya, artinya, dia menghargai marwah kita sebagai perempuan gitu, ujar Syahrini. Hal serupa juga dikatakan Reino Barak yang mengaku hanya bisa memberikan mahar perhiasan serta seperangkat alat sholat sesuai dengan kemampuannya. Maharnya sebuah cincin sama seperangkat alat sholat, kan cincinnya juga bagus. Saya mampunya cuma segitu, ujar mantan kekasih Luna Maya utuh. Perkiraan biaya pernikahan Syahrini dan Reino Barak sangat besar. Pernikahan Inces dan ex Luna Maya habiskan rep 16 miliar hanya untuk hotel. Syahrini dan mantan kekasih Luna Maya, Reino Barak sudah resmi menikah hari ini di Jepang. Pernikahan Syahrini dan Reino Barak berlangsung, Rabu, tanggal 27 Februari tahun 2019 pada pukul 9 waktu setempat. Pernikahan Syahrini dan Reino Barak diduga gelontorkan dana hingga miliaran rupiah. Tidak heran, melihat latar belakang seorang Syahrini dan Reino Barak pastilah bisa menggelar pernikahan impiannya. Berlokasi di Jepang, untuk akomodasi saja dana yang dikeluarkan sudah sangat besar. Belum lagi biaya lain-lain, seperti catering sampai busana pengantin. Itulah kemewahan Syahrini yang selalu berpengampilan mewah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!